Di jurusan perikanan dan kelautan di politik pertanian negeri Kupang karena adik-adik kalau kuliah di sini itu sangat menyenangkan karena pendidikannya itu kan fokasi terus kalau misalnya keluar, kalau misalnya tidak jadi pegawai negeri kita juga bisa usaha sendiri Anak perikanan ya? Perikanan Terus meser berapa nih? Besar? Terus meser 6 ya? Tidak bisa dekat lebih dekat ya teman Namanya siapa ya yang ini? Lebih keras? Riki Helio Kasi Aprolina Aprolina Apa manfaatmu ketika berkuliah di jurusan pesanan ini? Prodi apa? TPP Ya TPP Apa yang dirasa manfaatnya? Manfaatnya bisa belajar tentang Bisa belajar tentang Ikan Yang Ini Di Indonesia Di NTT Atau di Indonesia Dan Setelah tamat dari sini sudah punya ini nggak? Saya mau jadi apa nih? Ke PNS? Atau malah mau jadi pengusaha dan apa? Bagaimana? Pengusaha Pengusaha Oh pengusaha Asalnya dari mana? Sabu Akan pulang ke Sabu? Ya Akan membangun perikanan di sana? Luar biasa Adik dari mana? Dari Amarasi Amarasi Ya Sudah mau selesai kan? Ya sudah mau selesai Apa nih yang Cita-citanya? Jadi saya Setelah tamat dari Pulitani Kupang yang jurusan perikanan dan kelewatan Cita-cita saya untuk ke depannya itu untuk menyebangkan budaya perikanan Di daerah saya itu Bu Hidayah Pembinaan dan Pembesaran di daerah saya Sukses ya Ya Terima kasih Hendrik ya Tadi siap Agus Agus Sudah semester akhir juga ya? Agus, kalau Agus melihat kondisi kita di kampus Mungkin apa pesannya? Apa yang harus ditingkatkan ke depannya? Ya kalau Untuk saya melihat untuk di kampus khususnya dari Jadi ini jurusan perikanan Prodi TNP yaitu dengan fasilitas atau peralatan layak yang belum terlalu memadai untuk mahasiswa untuk mempelajari supaya fasilitas atau peralatan itu diperlengkapi agar kedepannya lebih bagus Tidak 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 Mereka memberikan mata kuliah semuanya dengan baik Tidak 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 Terima kasih Selamat siang Silahkan Terima kasih Tribunur sekarang kita di ruang pembina HMJ jurusan perikanan Dan keautan Pulitan Negeri Kupang Dan bersama kita ada Ibu Sri Edo Selamat siang Kata Sri Pembina sebagai pembina HMJ Di perikanan dan keautan Pembinaannya seperti apa saja Masih baik itu Terima kasih Tribunur Di sini Kita sebagai Saya sendiri Dipercayakan sebagai pembina HMJ Di jurusan perikanan dan keautan Ada pun Kegiatan Kegiatan yang kami laksanakan itu Sesuai dengan Natar belakang Atau tujuan Pembentukan dari jurusan Dari Organisasi di tingkat jurusan Kita tahu bersama bahwa Organisasi itu Organisasi baik di sekolah Maupun di perguruan tinggi Itu tujuannya Untuk penyembangan diri Mahasiswa Ya untuk penyembangan diri Mahasiswa ini Maka di sini Di HMJ perikanan ini Kita memiliki Empat bidang Yang kita tembakan Yang pertama itu adalah Bidang kesejahteraan mahasiswa Bidang penerangan dan keiluan Bidang menyerang dan mata Dan bidang umas Semuanya di jalan dipilih ya Masiswa mau masuk di mana Kesejahteraan mahasiswa Atau semua di jalan Oleh mahasiswa Empat bidang ini Iya Bidang-bidang ini dipilih Dibentuk sendiri oleh mahasiswa Pada saat mereka Melakukan rapat Teruah Pada pembentukan Pengurus Mahasiswa di bidangnya Atau pengurusan mahasiswanya Yang mereka sekaligus Membentuk Empat bidang ini Terima kasih untuk Pengembangan minat dan bakat Kita punya kegiatan apa saja Pengembangan minat dan bakat Pengembangan minat dan bakat itu Kita memiliki kegiatan-kegiatan Seperti Kegiatan perlumahan Di bidang seni Di bidang olahraga Nah kita disini Melikuti kegiatan Di bidang olahraga itu Ada sepak bola Sepak bola itu Dulu pernah Di ikuti Yang tingkat Politeknik Politeknik se-Indonesia Itu pernah diikuti oleh Mahasiswa kita Yang namanya Yaakob Malang Tuan Untuk sepak bola ya Iya Lalu Yang di tingkat poli sendiri Mahasiswa kita juga Tandibah dalam kegiatan Seperti bola poli Ada bola kaki juga Ada Lomba seperti Vesensum Itu tiap tahun diadakan atau Setiap tahun diadakan Itu biasanya pada saat Biasanya tahun Ini anggotanya Pesertanya Hanya dari kita Kualitannya itu terbuka Untuk umum Kalau untuk sementara waktu Hanya di tingkat poli saja Mereka berbanyak Antara Lomba kejelasan Pakasri Kalau untuk ini Bidang kesejahteraan Yang sebuah kisma ini Kita punya kegiatan apa saja Kalau untuk kisma itu Kesejahteraan mahasiswa Biasanya Karena lebih dihubungan Dengan mereka Karena mereka itu kan di bidang Vokasi Jadi mereka itu punya Ada namanya juga Perkulihan mereka Itu ada Itu ada program Bidang usaha mahasiswa Jadi nanti Untuk Kesejahteraan mahasiswa itu Ada Dari kampus itu Menyediakan Namanya PMB Program Bidang usaha mahasiswa Kita itu punya Mahasiswa-mahasiswa itu Punya Kegiatan selama ini Di PMB itu Yaitu Mereka biasanya Kepi mesaran ikan Seperti itu Mesaran ikan Itu ada di belakang Untuk penambaran dan keinginan Pindangaran dan keinginan itu Mereka ikut kegiatan lomba Seperti lomba ada dulu Peking Bermis di Bogor Oh tingkat nasional juga Seperti itu Mereka ikut yang Lomba setingkat poli itu Politas Indonesia Lalu Ada yang Memang kita Ibu pernah ikut Lomba debat Debat Dengan perikanan itu Di Universitas Kristen Aktawacana Untuk Kepis Kupang Kita dapat dua Satu Dua 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 HMJ Ya kita Karena Hubungan kita Dengan mahasiswa itu Dekat sekali Apalagi kan sekarang Dengan perkembangan Indah pengetahuan Teknologi Ada Media sosial Jadi gampang Kita untuk Koordinasinya Jadi kalau ada Kegiatan Karena mahasiswa itu Ketika mereka Sudah dibentur Mereka masing-masing Bidang itu Punya program Jadi di bidang Bidang-bidang Programnya apa Dan pakat Programnya apa Selain itu Kan nanti Ketika kita Mendapatkan Informasi Atau surat-surat Dari kampus Luar Atau dari Dinas Kita juga Ada kerjasama Dengan dinas Ibu Nanti itu Di rumasnya Jadi kita Sering ikut Kegiatannya Dinas 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 Banyak Bisa Bukan dengan Dinas Kita sering Gaya Dengan kampus Ungkris Dengan kampus-kampus Dan lain juga Kalau Kita misalkan Dapat surat Tentu apa Kita langsung Kita langsung Dengan mahasiswa Itu Mempersiapkan Selalu Biaping Saya berbicara dengan Dr. Kasri Edo mengenai kegiatan HMJ disini Dan saya melihat ada dua mahasiswa Saya bisa berbicara dengan mereka ya? Silahkan. Dibu Nur, kita berbicara dengan dua mahasiswa ini Halo selamat siang, namanya siapa? Nama saya Yohanes Demijo Yohanes Demijo ya Yohanes selama berkuliah disini, apa manfaatnya bagi HMJ? Kalau selama berkuliah disini, manfaatnya sangat banyak Sebanyakkan kuliah disini kan disini Banyak praktek dari sini, kami lebih dipermudahkan Untuk ketika turun lapangannya nanti Ketika tanah pun, imunnya yang berlaku sudah banyak Kalau di kegiatan HMJ ini, HMJ di bagian mana? Kalau saya? Kalau guru sempat menggulangkan kuliah Menggulangkan kuliah Bagaimana pembinaannya disini? Pembinaannya sangat bagus Ada dari beberapa yang kakak-kakak Sudah pernah ikut lomba olimpiade di luar Menjadi ketuanya disini Mengolah setiap hari Sabtu dan Minggu latihan disini Berarti tidak hanya dapat ilmu pengetahuan dan praktis ya Tetapi juga penggulangkan minat dan bakat juga ya Kalau kakak-kakak siapa ya? Nama saya Maria Iwanistan Bugge Penggulangnya Maria ya Maria, kalau diminat dan bakat Maria jadi fokus ke mana? Kalau diminat dan bakat Kalau diminat dan bakat Itu kita dulu pernah bertahun Tuhan 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 Terus di mana untuk promonya untuk perikanan Kalau untuk adik-adik SMK Silahkan bergabung Di jurusan perikanan dan kelautan Di Politeknik Pertanian Negeri Kupang Karena adik-adik kalau kuliah disini itu sangat menyenangkan Karena pendidikannya itu kan fokasi terus Kalau misalnya keluar Kalau misalnya tidak jadi pegawai negeri Kita juga bisa usaha sendiri Terima kasih ya Maria John, ada pesan untuk adik-adik nih Tribuners di rumah? Kalau pesan Kalau adik-adik yang mau berguliah disini Jangan ragu Karena apa yang didapatkan disini Dikluar sangat berguna Bagi masa depan kalian Baik Tribuners demikian rangkaian acara kita Berunjung ke jurusan perikanan dan kelautan Politeknik Pertanian Negeri Kupang Sudah beberapa jam kita mengelilingi beberapa bagian Dari Tribuners bisa melihat Sejumlah keunggulan yang ada di jurusan perikanan dan kelautan Politeknik Pertanian Negeri Kupang Terima kasih 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 Terima kasih